Terima kasih telah menonton Kasus pencurian ratusan bungkus rokok Berinisial AS, YA, dan TS ini Hanya bisa terdiam ketika digelandang Kemapol Res Jember Diketahui jika ketika tersangka ini Masih berkerapa dekat satu keluarga Terdiri dari ayah, anak, dan keponakan Terungkapnya, kasus pencurian ratusan bungkus rokok Berbagai merek melibatkan satu keluarga ini Berawal dari adanya laporan kasus pencurian Dengan pemberatan di dua toko Yang ada di Desa Curah Takir, Temporejo, Jember Dari kasus tersebut Petugas melakukan penyelidikan Dan mendapatkan adanya laporan Bahwa tersangka berinisial YA dan TS Menjual rokok berbagai merek Di salah satu toko dengan harga jauh lebih murah Dibandingkan harga di pasaran Dari kedua tersangka inilah Petugas bisa menangkap tersangka lain Yang di AS yang merupakan otak Pelaku pencurian ratusan bungkus rokok Diketahui Aksi pencurian rokok itu dilakukan Dengan cara membobol toko kelontongi Yang jadiin caranya dengan menggunakan linggis Akibat perbuatannya itu Ketiga pelaku Kini harus menjalani hukum lebih lanjut Dan berakhir di ruang sel tahanan Polres Jember Dari Jember Jawa Timur Muhammad Saini, Nasional TV, melaporkan Jember 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 J